assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sobat semua dan ketemu dengan saya edwan kali ini saya juga main lagi ke kediaman mas didi ini salah satu koleksi beliau Federal Bobcat SS Pathfinder variasi warna merah silver duoton ya ini sepeda Federal yang berjulukan Pathfinder itu hanya dua hanya Bobcat dan Pussycat yang punya nama Pathfinder apa sih Pathfinder itu kata beliau sih Pathfinder itu artinya belusukan kalau bahasa Jawanya langsung aja saya akan review sepeda ini mulai dari Frameset hingga keseluruhannya kita mulai dari Frameset nya dulu dari Frameset nya ini masih full original baik cat dekal ataupun beberapa part bawaan beberapa juga sudah di upgrade ya dekalnya masih kelihatan jelas tapi bagian atasnya ini udah coel-coel ini mungkin sering dipakai boncengan sama anak ini oke untuk cirinya seperti video-video saya sebelumnya sudah pernah mereview untuk Bobcat SS Pathfinder ini ini ciri-cirinya ya headtube nya standar ada tiga jalur kabel di bagian top tube kemudian runcingan di seat-stay dan di bagian seat tube juga runcing atas bawah ada eyelet nya juga ya kemudian pivotnya kotak baik di bagian fork ataupun di bagian seat-stay sama dan drop-out semi-vertikal yang sudah beranting nggak kelihatan mungkin huntingnya ini udah hunting dikasih gotlink sprocketnya besar nih Oke langsung aja saya akan review dari bagian kokpit di kokpitnya sendiri ini menggunakan stem dari bawaan ini stemnya kaloi dengan baut satu tanpa lubang ya di bagian sini enggak ada lubang karena dia menggunakan sistem cantilever nya ada stopper di sini ukuran dan insert stemnya ini 22,2 mm lalu ada aksesoris bar-end tanduk ini untuk merubah posisi pergelangan tangan gripnya pakai rock bros sampai kumel warnanya merah jadi hitam ini kelihatan bahwa sepeda ini sering berkelana ya untuk sistem pengereman dan percepatan ini didukung part bawaan juga ini dari Shimano 100gs kecepatannya 3x7 speed ada aksesoris nih ini speedometer dari Lixada tempat lampu dan bel ini buat kita saling menyapa aksesoris tambahannya ada fender kemudian pengeremannya cantilever nya pakai apa ini ini kayaknya Shimano juga alloy saya belum lihat serinya ini tapi keren ini udah bagus mantap kelasnya vintage kabel remnya ya om tolong tolong digantiin udah karatan ini membahayakan kemudian kita beralih ke sitpost sitpostnya juga masih sitpost bawaan ini modelnya aslinya namanya kami bilang biasanya sitpost blimbing ukuran 25,6 ya ini ini rear langka kemudian sadelnya pakai side-side seri berapa ini ya saya kurang tahu nih yang jelas ini udah gel dan punya lubang untuk ventilasi udara di bagian bokong biar pantat kita nyaman cukup banget eh Hai enggak gampang capek nih Hai kemudian aksesoris tambahan lagi di sini ada vanir vanir vanirnya ada tasnya juga tuh di sebelah itu kayaknya tas buat bawa kompor-kompor sama rokok sama uang ini webbing ya buat ngiket siapa tahu dapat-dapat benda-benda begal dari perjalanan belusukannya fendernya ini besi ya findernya besi plat besi lalu aksesoris tambahannya ada battle cage dari topik dan ada mini pompa juga kemudian untuk groupsetnya sendiri ini didukung oleh percepatan 3 speed di bagian crank yang kranknya menggunakan Shimano M202 ini oval chainring dengan porsi 28 38 dan 48 oval bentuknya armnya alloy ukuran 170 pedalnya ini apa ya nggak tahu nih pedalnya vintage sih tapi nggak tahu ini mereknya apa seperti punya Welgo juga tapi ini lonceng FD nya menggunakan Shimano serinya apa ya ini seri lama ini rantai nya ini HG juga Shimano dan sprocketnya ini yang luar biasa kita lihat dari belakang ini ukuran sprocketnya nggak umum ya sobat ini model slope dipasang 7 speed seperti ini punya race ini 1142 ini wah ini spesialisasi libas-libas tanjakan ya besar sekali ya ini cocok untuk mungkin beliau suka naik ke ijen rd nya dipasangi 100 gs ini bawaan juga mungkin karena kurang panjang jadi ada tambahan di bagian sini gotlink supaya nggak nabrak ke bagian sprocket besarnya keren kan ini ada pelindung rd kalau jatuh rd nya nggak gampang patah setidaknya terlindungi ya kawan lalu cantilever nya juga bawaan ini ini Shimano SLR sama dengan oh nggak yang depan udah beda itu itu bukan bawaannya ini yang belakang masih bawaannya ini sepeda nya keren sekali dan kombinasi wheelset pakai araya badak jari-jarinya besi masih aslinya dan ban ini ban sejuta umat bannya pakai lucky stone seperti model tanwall ini 26175 sama baik di bagian depan dan di bagian belakang untuk rehab nya sendiri itu bawaan juga saya pakai Shimano HG rm50 yang belakang baut yang depan sudah quick release keren kan sepedanya kawan oke itu saja review singkat dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan sehat selalu untuk kawan-kawanku tetap gue sepeda kalian salam sahabat tanpa sekat thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati